Gear 5 Luffy akan bangkit Agustus mendatang Saat ini penggemar One Piece di seluruh dunia sedang menunggu rilisnya episode baru dari pertarungan epik Kaido vs Luffy Sito Pijerami Para penggemar berharap kemunculan film terbaru Luffy Gear 5 nanti akan berlangsung epik Diketahui kekuatan terbesar dari Luffy saat ini Gear 5 akan diperlihatkan untuk pertama kalinya dalam One Piece pada Agustus mendatang Kemenculan Gear 5 versi anime ini sangat dinantikan para penggemar One Piece sejak lama Mereka menanti seperti apa animasi dari Gear 5 nanti Asalnya apa yang dihadirkan oleh Odo Suese tentang Gear 5 dalam versi manga Tentu sangat terbatas dan kemunculannya dalam versi anime akan jauh lebih dramatis Menurut informasi episode yang menerlihatkan Gear 5 ini akan ditangani langsung oleh Megumi Isitani Yang terkenal karena animasinya yang luar biasa dan banyak dipuju oleh Farah Pants Di Bangladesh ada sebuah suku yang keberadanya tidak dianggap, tidak memiliki tanah dan tidak memiliki hak pilih Sehingga suku ini harus hidup di atas air Bede adalah suku Nomanen yang berada di Bangladesh Suku ini dikenal dengan sebutan Gipsi Air karena mereka harus bertahan hidup di permukaan air dan berpindah-pindah tempat Bede adalah suku termiskin di negara itu, tidak memiliki tanah untuk tinggal membuat mereka harus hidup di atas perahu Tak heran anak-anak mereka tidak bisa berpendidikan karena keberadaan mereka tidak dianggap oleh pemerintah Kemudian tahun 2008, suku beda mulai dikenal dengan keunikannya Namun karena perubahan infrastruktur di negara itu, pencemaran pun terjadi membuat mereka harus memilih untuk hidup di darat Karena itulah mereka harus meninggalkan keunikan mereka Masih ingat dengan suku ini? Mungkin sebagian dari kita belum pernah melihat makhluk yang satu ini Dan kalau kita pertama kali melihat makhluk ini, kita akan kebingungan Apalagi kalau kita melihat makhluk ini di malam hari Bena kita akan berpikir ini adalah makhluk atau hantu laut Mungkin seperti itu Ini adalah bida dari laut Para ilmuwan menyebutnya dalam spesies yang paling umum adalah kloni lima sina Makhluk laut kecil yang bertubuh jeli yang masih berkerabat dengan siput laut Makhluk ini hidup di semua lautan yang ada di bumi Namun lebih sering ditemukan di daerah kutub Masih ingat dengan makhluk ini? Betayakingi laki-laki ini di hati itu dukdak Dukdak ancor, ancor pas sekali Masih mau anak pejabat ke anak DPRD Masih saya tanggung jawab Masih saya bikin toa Masih pun video itu masih bilang Masih akan tanggung jawab Masih saya lakukan ini Masih saya semua meninggal itu Masih saya tanggung jawab Masih saya terlalu bodoh Kalau memang masih memenuntut untuk dihormati Masih saya datang per dia baik-baik Masih nasihat dia Kalau banyak ketemu orang yang lebih tua itu Masih saya bilang baik-baik Masih saya langsung mempukul begitu guys Masih saya pada akhirnya apa? Saya harus tanggung jawab Masih kompresi pers bikin video klarifikasi Apakah? Oh saya harus tanggung jawab Masih harus tanggung jawab Makanya jangan bodoh tak lalu Nah, sama dengan Saya akan menonton video Supaya kalian banyak dapat pengetahuan baru Dengan menonton video Bagaimana menonton video Bagaimana menonton video Bagaimana menonton video Kalian akan menemukan hal-hal bahag Pengalaman baru Begitu sih Suku dengan makanan pokok terbuat dari lumpur Haiti adalah sebuah suku termisking yang berada di Beno Amerika Tepatnya di Pulau Karabia 90% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan Sulitnya makanan, air bersih, dan tempat tinggal Membuat masyarakat Haiti menjadikan lumpur sebagai makanan pokok daerahnya Makanan lumpur tersebut diberi nama Made cake Bahan utamanya yaitu lumpur yang dicampurkan dengan tepun, garam, dan margarin Lalu dikirinkan dengan sinar matahari Mereka percaya tanah liat mengandung nutrisi yang sehat Namun hal itu dibanta oleh pihak kesehatan Karena hal itu tidak masuk akal Makanya banyak yang kekurangan gizi karena terlalu banyak mengkonsumsinya Kurangnya finansial membuat masyarakat harus bertahan hidup dengan mengisi kelaparan mereka Dengan memakan lumpur sebagai makanan pokok Masih ingat dengan kisah ini? Membalakan sampai kapan dan akhirnya saya masuk penjara juga Saya resmi ditetapkan jadi tersangka Saya yang lakukan, saya harus tanggung jawab Sesuai dengan saya punya step-in bosannya Saya harus tanggung jawab Saya harus tanggung jawab Tapi jangan begitu lagi Gara-gara saya pengkelakuan itu Gara-gara terlalu bikin diri Sampai saya bikin orang anak Sampai mati begitu Biar saya mama dong ya Bikin video klarifikasi lah Minta maaf lah ika Tapi Saya ingin setimpal dengan apa yang Numpung keluarga dirita Biar saya masuk penjara 7 tahun lah ika Baik-baik 7 tahun Kaget bagi ini nih Kasus ini akan sampai jalan lain-lain Sendung Tikun dari belakang Nggak bisa suka luar Anda bahasa keluar bagi ini Masih baik-baik dan dapat dijara Hancur lah Bikin bagaimana Yang penting Dari kasus ini nih Mungkin Akan menjadi efek jara Buat-buat semua Jadi pelajaran dari Kotong Samua Yang terlalu balaga lah Karena Kotong Mati ini Masuk di tanah juga kah Mungkin seperti itu ya Tapi kalau kamu mau nonton Beritanya lebih lanjut Lebih resmi Kamu bisa cek di kompas tv ambong Ini ya guys Dadah Di Papua Di Papua ada sebuah suku yang dikenal dengan keunikannya Yaitu suku Dani Terletak di pedalaman wilayah pegunungan dan lembah Baliem, Papua Suku Dani menjadi salah satu suku paling populer di Papua Keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah ada yang diberi nama Honai Rumah tersebut menyerupai jamur atau sangkar burung Terbuat dari kayu dan jerami Membuat rumah ini memiliki daya tarik tersendiri Dengan tinggi 2,5 meter Rumah tersebut tidak memiliki jendela Ini bertujung untuk menahan dingin dari luar ketika malam hari Menariknya Honai terbagi atas dua lantai Lantai bawah digunakan sebagai tempat tidur Sedangkan lantai atas digunakan untuk makan dan bersantai Sedangkan lantai bawah bagian tengah Terdapat tungku api yang dijadikan tempat masak Selain itu, Honai juga menjadi tempat penyimpanan bahan neluhur Senjata dan tempat untuk menyusun strategi Masih ingat dengan suku ini? Di Republik Cina ada sebuah desa dikenal sebagai desa nelayan Yang terletak di Pulau Woki ke Pulauan Seishan Namun, desa tersebut sudah terbengkalai Desa tersebut bernama Hu Tuan Rumah di desa tersebut terlihat semuanya sudah diselemuti oleh rumputan Konon katanya, dulu masyarakat setempat dilanda krisis ekonomi Sehingga, sebagian besar penduduknya berpindah ke kota Untuk mencari pekerjaan Sekarang, desa tersebut dijadikan sebagai tempat wisata Karena lokasinya yang sangat indah Dan pemandangannya yang sangat takjub Masih ingat dengan desa ini? Jika aku menasaran sejuta dari Sampurna Mabelas Saving Maka... Pasti kalian belum tahu kan Sampurna Mabelas Saving Sini saya kasih tahu Sampurna Mabelas Saving adalah produk tabungan terbaru dari bang sahabat Sampurna Yang sepenuhnya berbasis online Dan terintegrasi dari Sampurna Mabel Banking Aplikasi Mabel Banking yang bertujuan memudahkan transaksi nasabah Sampurna Mabel Banking memiliki fitur Transfer, bayar, daily, top up, e-wallet Membuka tabungan, transaksi terjadwal, deposit Dan kalian bisa dapatkan pula kesempatan menyenangkan undian dan kode riveral Beruang coba sekarang? Jadi, jika aku menang 100 juta dari Sampurna Mabelas Saving Maka yang pertama saya akan simpan buat pendidikan Kedua, saya kasih buat keluarga 25% Tiga, saya sumbangkan ke masjid, pantai asuan, dan fakir miskin Keempat, saya akan kasih 10 orang masing-masing 1 juta Buat penuntung yang like, follow, dan juga komentar yang menarik Terima kasih doakan ya Semoga kalian beruntung Udah pada lihat videoku yang ini kan? Iya, videoku yang ini Saya kirim ke Biro SCTV Kota Ambon Dan Alhamdulillah, videonya tayang dong Ini videonya Sebuah bangkai kapal tak bertuan Tersebut terdampar dalam kondisi bekas terbakar di semua bagian kapal Bagaimana menurut kalian? Semoga videonya menarik dan menghibur pemirsa yang ada di rumah Jangan lupa nonton SCTV ya Masih ingat dengan pisang ini? Ini kan yang kalian mau MTG Style Ya, baru-baru ini viral di dunia maya karena pohonnya yang sangat besar Pisang raksasa dengan pohon terbesar di dunia ini berada di Indonesia Tepatnya di Pegunungan Arpak, Papua Barat Pohon pisang ini bisa mencapai tinggi 25-30 meter atau setara dengan 6-7 kali lipat ukuran pisang pada umumnya Tumbuhan ini memiliki nama latin Musa Ingens Untuk kuannya sendiri memiliki ukuran hingga 20 cm dengan ukuran buah diameter bisa 4-6 cm Sementara satu tandan pisang dapat memiliki berat sampai dengan 60 kg Orang setempat sering menggunakan daun pisang ini untuk atap rumah darurat di hutan Las duduk dan alas makanan Sedangkan pelepah biasa dipakai untuk menyimpan hasil buruan atau hasil kebun Menurut kalian bagaimana? Besar kan?